Selama perang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Amerika Serikat dikabarkan terus memberikan sanksi terhadap Rusia, bahkan hingga memutuskan hubungan ekonomi. Namun larangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat justru diklaim menciptakan titik pertumbuhan baru di dunia. Terbaru, Rusia mengeluarkan negara Group 8 atau G8 yang berisi 8 negara yang dianggap paling maju secara ekonomi di dunia. Indonesia masuk ke dalam daftar 8 negara tersebut. Hal itu disampaikan oleh Ketua Duma Negara Rusia, Vashchelab Volodin melalui akun telegramnya. Ia mengatakan menurut Ketua Parlemen, sanksi Barat justru membentuk kelompok 8 negara. G8 tersebut berisi negara Cina, India, Rusia, Indonesia, Brazil, Meksiko, Iran, dan Turki. Dikutip dari Tribunews.com pada Minggu 12 Juni 2022, diketahui saat ini krisis ekonomi sedang melanda dunia. Pemulihan ekonomi global saat ini terhambat oleh inflasi yang terus meningkat di sejumlah negara. Bahkan negara-negara maju di Eropa pun sedang mengalami masa-masa sulit. Berbagai analis memprediksi inflasi akan tetap tinggi di negara-negara yang pusat perekonomian dunia seperti Amerika Serikat, Cina, Uni Eropa, hingga Jepang. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos.